Intro Hal penting apa yang ingin mau bicarakan, Ma? Wey Dari kecil, Mama yang mengurus kamu tanpa Mama berharap apapun Tapi kali ini, Mama minta satu hal aja dari kamu Apa itu? Mama minta kamu menikah dengan Naura Naura? Maksud Mama Naura pacarnya Arka? Ya iyalah, memangnya ada Naura yang lain Kenapa Mama mau aku menikah sama Naura? Mama tau kan Naura itu pacar dari sahabatku sendiri Dan Ray juga gak mungkin menikah sama Naura Karena Ray itu sudah punya pacar Itu Alea dan Mama tau Ray, Alea itu bukan perempuan yang tepat buat kamu Menurut Mama, perempuan yang paling tepat buat kamu itu adalah Naura Mama gak setuju sama hubunganku sama Alea Itu karena Alea adalah seorang mandor Sekarang Mama menyuruh aku untuk menikah sama Naura Padahal Mama tau bahwa Naura itu adalah pembantu Bukannya status sosial itu penting buat Mama Oke, oke Iya, Ray Mama tau Mama dulu itu salah Dan Mama menyadarinya sekarang Tapi biar bagaimanapun Naura tetep jauh lebih baik dibandingin Alea Kamu harus tau itu, Ray Aku sudah tau semua tentang kebaikan hati Naura, Ma Ray, Mama mohon sama kamu Tolong turutin permintaan Mama Menikah sama Naura Dan tinggalkan Alea Karena Mama yakin itu yang terbaik buat kamu Maafin Ray, Ma Tapi Ray betul-betul gak bisa Ray gak mau persahabatan Ray sama Arka Hancur cuma karena satu perempuan Hubungan Arka sama Naura gak akan bertahan lama Terhitung 48 jam Sejak sore tadi Tante Vina sudah minta sama Arka untuk membuktikan Apakah Naura terlibat atau tidak Dalam kecelakaan yang sudah hampir merembut nyawanya Kalau Arka tidak bisa membuktikan apa-apa Naura harus pergi selama-lamanya dari kehidupannya Arka Dan menikah dengan orang lain Mama ma Orang lain itu adalah kamu Apa ma Naura itu betul-betul perempuan yang tepat buat kamu Percaya sama Mama Gue harus pancing terus Mama Ray tuh gak habis pikir sama Mama Dari dulu Mama sama Tante Vina Itu benci banget sama Naura Apalagi Kinta Dan sekarang Mama justru meminta aku untuk menikah sama Naura 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 itu adalah orang yang baik dan sangat setia Kalau sudah mencintai seseorang Dia akan tetap bertahan apapun rintangannya Ray Dan Mama sudah bisa melihat itu dari diri Naura Makanya Mama pikir Naura adalah perempuan yang paling tepat untuk kamu Baik Mama Kalau itu memang kamu amat Ray akan menikah dengan Naura Sebagai bentuk balas budi antara anak-anak dengan ibunya Tapi tolong Mama jujur Ray ingin tahu Apa sebenarnya hubungan Mama dengan Naura Kenapa Mama diam aja? Mama gak mungkin berubah secepat ini ke Naura Kalau Mama gak ada apa-apa kan? Mama akan jelasin sama kamu Kalau waktunya sudah tepat Oke Ray juga akan menikahi Naura Kalau waktunya sudah tepat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih